Ketika anak-anak, yang pasti tantangan yang pertama yang kita harus hadapi adalah bagaimana bisa menghadapi mereka dengan sabar. Kita tahu bahwa mereka itu pasti mut-mutan, kita tahu bahwa mereka juga secara fisik juga tidak sekuat yang besar gitu ya. Terus untuk menjelaskan bagaimana secara menyeluruh, detail mengenai sebuah adegan itu juga kita harus lebih jelas menjelaskannya, menggambarkannya, supaya mereka semua ngerti dan Alhamdulillah karena mereka semuanya anak-anak yang sangat cerdas gitu ya, pinter, jadi mereka tidak punya kesulitan untuk mengekspor karakter mereka dan menyerap apa yang kita informasikan. Iya pengalaman ya kayak gitu kan, belajar semapur, belajar tali temali, terus belajar ngomong tidak dengan gue, lu sih dong, yang benar-benar aku, kamu, terus pakai bahasa Kalimantan, ikam, handa gitu-gitu, pengalaman baru, terus dapet setredarannya Om Rudian, itu lebih dapet pengalaman baru lagi di netting gitu. Banyak banget yang jelas, pengalamannya banyak banget. Pastinya acting, pastinya. Terus mental ya, mental. Terus apa lagi ya? Ya lebih itulah lebih kenal dunia perfilman Indonesia. Bisa ikut peramuka, tapi kan sekolah aku kan enggak ada peramuka, terus ya, terus enggak tahu sama sekali peramuka itu apa. Ya, ya serunya sih yang itu, experience baru gitu, itu yang menurut aku seru gitu. Kalau di, selama syuting ini, serunya tuh keruh-keruhnya kocak-kocak, pokoknya lucu-lucu, seru-seru, asik-asik. Tapi kadang, kru bercandanya parah-parah, sampe nyesek hati, dosok. Iya dong, pastinya sama kru-kru-nya yang asik, sama temen-temen yang baru. Ya, dengan kameramennya, Om Lighting, Om Sound, semuanya. Jadi, sudah kayak jadi keluarganya semuanya. Om Rudy itu sebagai sutradara ya, dia banyak ngebantu kita karena dia yang paling ngerti film ini kan. Jadi, ya pokoknya segala sesuatu dia yang ngurus, dia yang ngedirect kita apa gitu. Dia sutradara di sini. Dia juga yang nonton kita supaya acting kita bisa lebih bagus, mendalami peran. Setelah, seberapa terus kita dialog. Enggak, enggak gini. Harus lebih gini, situasinya gini. Jadi, kita belajar untuk membayangkan situasi yang ada di film itu. Om Rudy, bikin aku tambah ilmu, ya ngajaran aku acting, segala macem lah. Kita acting, terus ada salah, maksudnya salah dalam artikan kurang pas gitu. Jadi, kita diajarin supaya kita harus membayangkan situasinya. Misalnya, kita lagi di hutan, gestur badan kita, arah eyeline kita, cara ngomong kita. Itu juga harus dilatih, karena situasinya kita adalah perkemahan, jambore. Yang kita ke hutan, yang belum pernah kita temuin. Jadi, benar-benar harus, enggak boleh kaku. Jadi, membuat orang percaya bahwa kita itu tidak acting seperti itu. Om Rudy selalu bilang ke orang yang mau main film tentang acting. Acting itu adalah membuat orang percaya. Dan itu enggak pernah aku lupa sampai sekarang, kata-kata itu. Dari awal sampai akhir, dari reading kita sampai akhir film ini, gitu kan. Gue cukup asik sih, untuk ngedirect pokoknya oke lah. Konsentrasi. Om Rudy ngajarin kalau acting itu untuk membuat orang percaya. Acting itu adalah membuat orang percaya. Sebenarnya satu, acting adalah membuat orang percaya. Apa yang kita main kan. Oh 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 Terima kasih.